Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aitko di segmen All About Food Nah gimana nih kalian udah pada nontonin aku makan di episode review McD Double Chocopay belum? Menurut aku nih rasa McD Double Chocopay itu nggak konsisten sih Nah kalau misalkan kalian mau lihat review lengkapnya bisa cek video yang ada di atas ini ya Dan aku juga sempet masak sekaligus nge-review mie gaga yang menurutku itu jauh lebih pedas dan jauh lebih enak dari mie samyang Buat kalian yang pengen lihat, boleh di cek juga di atas ini Nah di segmen All About Food kali ini aku lagi ngidam Burger King Menu apa yang bakalan aku makan? Tonton videonya sampai akhir ya Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk dapetin lebih banyak lagi video review makanan dan juga video-video aku yang lainnya Oke jadi yang bakalan aku pesan kali ini adalah 4C Swooper Yup, ini bukan menu baru tentunya Tapi aku emang lagi ngidam 4C Swooper aja soalnya udah keliatan lah ya digambarnya itu menggiurkan banget Untuk harga satu burger ini sekitar Rp60.000 Tapi ini belum termasuk pajak ya Nah yang bakalan kita dapetin dari seharga Rp60.000 ini ada burger Terus juga kita bakalan dapet french fries dan kita dapet minumannya juga Nah seperti biasa minuman yang jadi pasangannya itu soda dengan ukuran medium Ukuran medium pun menurut aku udah cukup banget sih Buat kalian yang gak terlalu suka soda kayak aku minumannya bisa diganti sama teh juga Nah ini dia burger yang bakalan aku makan kali ini Wah gede ya ukurannya Ini tuh ukurannya kayak 2 kali ukuran burger yang biasa sih Soalnya ya aku pesan ini emang ukuran XL Oke ini aku kasih liat dulu komponen apa aja yang ada di menu 4 Cheese Burger ini Gimana udah cukup ngiler belum? Jadi di dalamnya itu ada sayuran Terus juga ada keju sebanyak ini Terus juga kombinasi dengan daging yang cukup tebel sih menurut aku Dan tentunya roti dengan taburan biji wijen Salah satu yang aku suka juga Kentang di Burger King ini menurutku enak dan bikin kenyang banget Kalian bisa liat lah ya ukuran kentangnya itu emang panjang-panjang dan tebel Terus ini tuh gurih banget Dan kalau kalian makannya itu selagi hangat Kalian bisa ngerasain kentangnya itu cukup crunchy juga Oke mari kita mulai makan Wah serius nih ya pas aku ngedit ini pun ngiler banget kebayang sama rasanya Oh iya BTW Biasanya kalau misalkan aku ke Burger King Yang aku pesen itu whooper yang original Cuman sekarang kayaknya lagi pengen nyoba yang beda aja gitu Nah kalau dibandingin sama whooper yang original Sayuran di 4 Cheese whooper ini emang lebih sedikit sih Kalau di whooper yang original itu kan yang paling keliatan Banyak banget itu bawang bombaynya Nah kalau disini justru dikit Ya seimbang lah ya kalau disini sama sayuran yang lainnya Selanjutnya ya aku suka juga dari Burger King itu Dagingnya menurut aku lumayan tebel lah ya Terus pas di mulut itu kita bisa ngerasain antara tekstur rasa sama aroma daging panggangnya itu Kental gitu di mulut Jadi kerasa lah ya gitu Jadi kita tuh gak kayak makan tepung gitu Tapi emang kayak makan daging gitu Jadi pokoknya kombinasi antara roti, sayuran, daging sama berbagai sausnya itu enak banget Apalagi sekarang yang aku makan ini ditambah cheese yang super lembut banget di mulut Terima kasih telah menonton! Nah ini kan 4 Cheese whooper Si cheesenya itu adalah perpaduan antara mozzarella cheese, american cheese, cheese sauce, dan swiss cheese Jadi intinya di 4 Cheese whooper ini ada berbagai jenis cheese yang perpaduan antara semuanya itu menghasilkan berbagai tekstur yang berbeda dan juga saling melengkapi Buat kalian yang suka sama keju ini surga sih Nah jadi kan tekstur si cheesenya itu beda-beda Ada yang emang mozzarella gitu ya Keju-keju mozzarella Terus juga ada keju yang meleleh Nah karena si keju yang bikin meleleh di mulut ini kita juga akhirnya bisa ngerasain secara jelas Gimana bedanya tekstur pas kita makan antara 4 Cheese whooper sama whooper yang original Kalau 4 Cheese whooper itu tuh lebih lembut di mulut Kalau misalkan whooper yang original itu tuh lebih kesat dan rasa bawang bombaynya lebih kuat Seimbang sih sama rasa dagingnya Jadi intinya kalau kalian mau yang lebih dalam tanda kutip manis terus juga lembut dan meleleh di mulut Kalian harus cobain yang 4 Cheese Cuman kalau misalkan kalian lagi mau yang berasanya sehat-sehat gimana gitu Kalian bisa ngerasain yang whooper yang original Kenapa sehat? Karena itu lebih kerasa sayurnya sih Dan teksturnya itu memang lebih kesat gitu Nggak banyak krim kayak yang di 4 Cheese whooper Nah buat kalian yang nggak terlalu suka keju Tenang aja kalian masih bisa banget makan ini Karena sejujurnya aku juga bukan penggemar keju loh Bahkan kadang-kadang di beberapa makanan yang ada kejunya itu Kejunya suka aku sisihin gitu Karena biasanya rasanya itu kan kuat gitu ya Tapi percaya deh ini tuh kejunya nggak bikin enak sama sekali Kalau kalian lihat di awal aku langsung nambahin banyak saus kan Nah itu tuh karena aku kira bakalan seenek itu gitu kejunya Tapi ternyata pas aku nyoba tanpa saus pun sama sekali nggak enak loh Pokoknya kalian coba dulu aja Kalau misalkan ngerasa enak ya kalian bisa tambahin saus pedas kayak aku gitu Dan dijamin masih bisa dimakan kok sama yang nggak terlalu suka keju Makan di Burger King juga menurut aku enak sih Karena suasananya itu cukup nyaman Terus juga tempat duduk yang bisa kita pilih itu beragam gitu Ada yang sofa, ada yang kursi yang tinggi gitu Terus juga ada kursi yang buat berdua doang gitu Dan ini tuh emang cukup gede kan Karena dua tingkat Jadi kalian bisa duduk di lantai bawah atau lantai atas Terus juga kalian bisa di dalam ruangan yang ber AC Ataupun yang di luar ruangan Nah intinya kombinasi antara semuanya itu Dari tempat, terus juga dari harga Terus juga rasanya ya kualitas dan kuantitas burger-nya Menurut aku Burger King selalu bisa jadi salah satu burger yang bikin ngidam sih Dan kalau misalkan dulu aku memfavoritkan Whooper yang original Sekarang kayaknya aku beralih memfavoritkan 4 cheese whooper Oke deh pokoknya itu aja Ngidam aku kali ini Makasih buat kalian yang udah nontonin aku makan sampe akhir Dan aku mau tanya juga Menu apa sih yang jadi favorit kalian di Burger King Atau kalau misalkan kalian bukan anak Burger King Boleh share juga di kolom komentar Kira-kira burger apa yang kalian suka gitu Yang jadi favorit kalian Dengan range harga yang segitu ya Itu kan Rp60.000an Nah kalau gitu Udah itu aja Jangan lupa subscribe untuk nonton video-video aku yang lainnya lagi ya Dan like juga video ini Boleh di share juga Dan selamat makan Burger King Atau burger-burger yang lainnya Dadah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi